Sebenarnya lebih untuk kepersiapan kalian untuk ujian, juga untuk sedikit diselipkan materi UTBK ya. Nah, beberapa sifat eksponen, kita mulai lagi dari awal beberapa sifat eksponen. Sifat eksponen, nah perkenalan dulu, eksponen misalkan A pangkat M, di mana A adalah bilangan pokok atau numerusnya, M di sini adalah eksponennya atau pangkat. Numerus atau bilangan pokok. Ya, beberapa sifat eksponen, beberapa sifat eksponen itu misalkan yang pertama, jika A pangkat P dikalikan... A pangkat P dikalikan dengan A pangkat U. Perhatikan di sini, A sebagai numerus atau bilangan pokok. Jika eksponen memiliki numerus yang sama, ya, jika memiliki numerus yang sama, maka langsung saja pangkatnya di jumlah jika bentuknya perkalian. Berarti menjadi A pangkat P plus Q. Nah, sebagai contoh, misalkan 3 pangkat 4 dikalikan dengan 3 pangkat 2, itu menjadi 3 dipangkatkan 4 plus 2. Hasilnya jadi 3 pangkat 6. Ya, ini untuk sifat yang pertama. Sifat yang kedua, untuk pembagian jika A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q, maka menjadi, jika dia pembagian, maka jika dia bilangan pokoknya sama dan persamanya dibagi, maka menjadi A pangkat P min Q, tinggal pangkatnya dikurang saja. Contoh, jika 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 3, itu sama juga dengan 3 dipangkatkan 6 kurang 3, jadi 3 pangkat 3. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kira-kira? Ya. Untuk sifat yang ketiga, A pangkat P dipangkatkan dengan Q, jika dia berupa pangkat dan dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Berarti A dipangkatkan P kali Q. Contoh, jika 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, itu artinya sama juga dengan 3 dipangkatkan 2 kali 2, sama dengan 3 pangkat 4. Ya. Nomor 4. Sifat yang keempat, jika A dikalikan B dipangkatkan dengan Q. Ya, bilangan pokoknya atau numerusnya berbeda, di sini ada A dan B, tetapi memiliki pangkat yang sama, ini bisa dijabarkan menjadi A pangkat Q dikalikan dengan B pangkat Q. Kita misalkan saja, contoh, jika 6 pangkat 3. 6 itu bisa dijabarkan menjadi 2 kali 3 dipangkatkan dengan 3. Nah, maka hasilnya bisa dinyatakan dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Ya. Sifat yang kelima, semua bilangan A pangkat 0 hasilnya 1. Artinya, semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Berapapun itu, misalkan contohnya 1 juta, dipangkatkan 0 pasti hasilnya sama dengan 1. Ya. Ingat, semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Sifat yang ke-6 jika bilangan pokoknya memiliki pangkat negatif, A pangkat minus P. Jika pangkatnya negatif, kita harus nyatakan dia dalam bentuk positif. Maka kita ubah menjadi kebalikannya. A pangkat negatif P itu sama dengan 1 per A pangkat positif P. Atau kebalikannya. Kebalikannya bisa dinyatakan dengan 1 per A pangkat negatif P. Itu artinya sama juga dengan A pangkat positif P. Jadi, jika pangkat positif dengan pangkat negatif, itu sering berkebalikan. Jadi, kalau A pangkat minus P negatif, maka untuk pangkat positif, dia merupakan kebalikannya. Kebalikannya berarti 1 per A pangkat P. Atau kalau pangkatnya positif, untuk pangkat negatifnya berarti dia kebalikannya. Kebalikannya berarti 1 A pangkat negatif P berarti menjadi A pangkat positif P. Contoh, misalkan 3 pangkat negatif 2 itu artinya sama juga dengan kebalikan dari pangkat positif. Jadi, 1 per 3 pangkat 2 sama juga dengan 1 per 9. Dan sifat yang terakhir, jika bilangan pokok memiliki pangkat yang berbentuk pecahan, misalkan A pangkat P per Q, jika pangkatnya atau eksponennya berbentuk pecahan, kita bisa nyatakan dalam akar, dimana jika dinyatakan dalam akar menjadi akar pangkat Q dari A pangkat P. Contoh, 8 pangkat 2 per 3 itu bisa dinyatakan dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Akar pangkat 3 dari 8, akar pangkat 3 dari 8 itu berapa? Berapa pangkat 3 yang hasilnya 8? 2. 2. Ya, berarti bisa dinyatakan. Kita keluarkan dulu akarnya, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2, lalu 2 pangkat 2 hasilnya 4. Ya, dari basicnya dulu mengenai sifat eksponen, ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira sampai sini? Kak, itu untuk ngepangkatinnya dari pangkatnya dulu atau boleh dari dalamnya? Kayak misalnya 8 pangkat 2 abis itu dipakarin. Oh, boleh, boleh begitu dulu. Ini bisa juga kalau kalian misalkan mau ubah, misalkan ini aku ubah sini ya, akar pangkat 3 dari 64, akar pangkat 3 dari 64 itu berapa? Berapa pangkat 3 hasilnya 64? 4. Bisa, sama ya. Oke. Bisa ya. Nah, ini untuk sifatnya dulu. Ini sifat dasarnya dulu. Setelah kalian paham sifat dasarnya kita review ini, baru kita bahas ke soal-soal yang ada di modulnya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita bahas ke sifat-sifatnya ada di modul atau soal-soal yang ada di modul. Ada lagi? Oke. Boleh dicatat atau mau di SS, boleh. Mau di screenshot atau mau dicatat, boleh. Oke, habis ini kita bahas contoh latihan soal yang ada di modul ya. Ya. Udah? Udah di screenshot? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Ini totalnya kalian, satu kelas ada berapa siswa ya? Berapa, ada berapa totalnya, ada berapa siswa, Dek? Sekelas 36. Sekelas 36. Satu kelas 36. Ini baru 28. Nanti kalau misalkan udah semua kita sesi foto bersama ya. Tapi kalian kameranya jangan di-off. Kalian kameranya di-on ya untuk nanti foto bersama kalau sudah semua ya. Oke. Ya, ini baru ada yang masuk. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, kira-kira di sini. Untuk yang baru masuk, kita review. Ini pertama kita bahas mengenai, apa namanya, eksponen dan sifat dasar. Ya. Ya, oke. Kalau sudah, untuk yang baru masuk, silakan ini di-screenshot. Setelah ini kita bahas beberapa contoh soal yang ada di modul. Sudah? Sudah di-screenshot ya? Kalau sudah, aku hapus. Ya. Kita bahas contoh soal yang ada di modul. Kalian bisa dilihat untuk nomor 1. Nomor 1. 3 pangkat PQ plus Q dikalikan 3 pangkat 2P per 3 pangkat 2Q. Kembali lagi ke sifat dasar eksponen. Diperhatikan bilangan pokoknya atau numerusnya di sini. 3, 3, 3, 3. Apakah sudah sama? Bilangan pokoknya? Sudah sama. Ya. Kalau sudah sama, berarti kita langsung ke sifat saja. Nah, sifatnya gini. Kalau ini dikali, berarti sifatnya pangkatnya di jumlah. Ya. Kalau dibagi, berarti sifatnya kembali ke sifat, yaitu pangkatnya dikurang. Nah, tetapi karena ini bentuknya pecahan, kita kerjakan satu atau selesaikan satu persatu dulu boleh. Jadi, kita kerjakan, ya selesaikan yang pembilangnya, lalu penyebutnya. Pembilangnya, 3 pangkat PQ plus Q dikali 3 pangkat 2P. Karena dia dikali, berarti langsung saja kita pakai sifat 3 pangkat PQ. Yang bawahnya juga, 3 pangkat PQ, tambah P, ditambah 2P. Ya, seperti ini ya. Jadi, ini dikali, berarti pangkatnya ini di jumlah dengan ini jadinya seperti ini. Ini juga pangkatnya ini dikali, berarti dikali, berarti pangkatnya ini di jumlah dengan yang ini jadinya seperti ini. Ya, ada isinya ada yang mau ditanyakan? Udah bisa? Bisa, Kak. Nah, oke. Kalau sudah bisa, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Kembali lagi ke sifat, karena dia dikali. Ini kan dibagi. 3 pangkat PQ plus Q tambah 2P, per 3 pangkat PQ plus P tambah 2Q. Karena dia dibagi, maka kembali ke sifat, berarti pangkatnya dikurang. Berarti, 3 pangkat PQ ditambah Q tambah 2P, dikurang. Nah, perhatikan kalau pengurangan lebih dari satu suku, ini namanya lebih dari satu suku, maka baiknya dikurung dulu. Dikurung, dikurang dengan PQ plus P tambah 2Q. Ya, jadi sama dengan 3 pangkat PQ, tambah Q, kurang 2P, eh, tambah 2P, lalu dikurang dengan dalam kurung, setelah dikurung kita buka kurungnya. Kalau setelah dibuka kurungnya, berarti negatifnya dikali masuk atau didistribusikan dengan yang di dalam kurung. Min kali PQ berarti min PQ. Negatif, negatif ini artinya negatif 1. Negatif 1 kali P artinya negatif P. Negatif 1 kali 2Q artinya negatif 2Q. Nah, setelah ini, tinggal dioperasikan saja. PQ dengan negatif PQ habis. Ya, dioperasikan yang sukunya sejenis suku, maksudnya PQ dengan PQ, PQ dengan 2Q, 2P dengan P. Oke, jadi kembali ke sifat aljabar yang hanya dioperasikan, yang bisa dioperasikan ditambah atau dikurang, hanya yang sukunya sejenis. Ya. Jadi, 3 pangkat Q dikurang 2Q. 1 dikurang 2Q, jadinya min 1Q, Q kita hanya tulis min 1Q saja. 2P dikurang 1P menjadi ditambah P. Jadi, hasilnya 3 pangkat min 1Q tambah P, atau bisa kita balik menjadi 3 pangkat P kurang Q. Ya, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira sampai sini. Halo? Ya, Kak. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita bahas untuk nomor 3 saja ya, nggak usah dibahas semua, yang menurut agak kompleks saja, nomor 3. Nomor 3, 0,5 kuadrat, ditambah 1 per akar pangkat 5 dari 32, ditambah akar pangkat 3 dari 0,125. Ya. Nah, kalau bentuknya desimal seperti ini, kalian bisa ubah dulu untuk memudahkan, ya. Untuk memudahkan, kita ubah ke bentuk pecahan. Jadi, misalkan 0,5 pangkat 2, kita ubah menjadi 5 per 10 di pangkatan 2, ya, ditambah 1 per akar pangkat 5, ya, seperti kita ubah 32 menjadi bilangan berpangkat, di mana 32 itu sama dengan 2 pangkat 5, ditambah akar pangkat 3 dari 125 per seribu. Per seribu. Per seribu, karena angka belakang desimal, jadi per seribu, ya. Nah, ketika sudah dibentuk pecahan, kalau bisa masih sederhanakan, sederhanakan dulu. 5 per 10 bisa dinyatakan dengan 1 per 2, lalu ditambah 1 per akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5, bisa pangkat 5 dalam 1 per 2. ditambah akar pangkat 3 dari 125, yaitu akar pangkat 3 dari 125? 5. 5. Akar pangkat 3 dari 125, dia adalah 5. Per akar pangkat 3 dari seribu adalah 10. Jadi, setengah kuadrat sama dengan 1 per 4, ditambah 1 per 2, ditambah 1 per 2, di mana 5 per 10 bisa sederhanakan jadi 1 per 2. Setengah tambah setengah berapa? 1. Jadi 1, jadi 1 per 4. setengah tambah setengah 1, ditambah 1 per 4, menjadi 1, 1 per 4. Jadi dalam bentuk pecahan campuran, jika dalam pecahan biasa, tinggal disubah saja, berarti 4 kali 1, 4 ditambahkan dengan 1. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Enggak, Kak. Enggak, sudah bisa. Sudah bisa ya? Ya, oke. Silahkan kalau mau dicatat boleh. Atau mau di screenshot juga boleh. Udah, Kak. Udah, udah di screenshot semuanya? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Udah. Udah. Oke. Semuanya udah ya? Oke. Aku hapus dulu. Nah, coba sekarang kita bahas latihan yang soal yang di bawah. Nomor 1, latihan soal yang paling bawah. Jika A sama dengan 1 dikurang akar 3 per 1 dikurang akar 3 per 1 dikurang akar 3. 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 Ya, jawab. A plus B artinya nilai A disubstitusi atau digantikan dengan persamaan ini. Jadi, A-nya berarti 1 dikurang akar 3 dikurang akar 3 per 1 dikurang akar 3. ditambahkan dengan B-nya digantikan dengan ini. Jadi, 1 plus akar 3 dibagi dengan 1 kurang akar 3. Ya, jadinya bentuk penjumlahan pecahan ya. Nah, kira-kira setelah bentuk penjumlahan pecahan, apa yang harus dilakukan penjumlahan pecahan? Memakan penyebut. Ya, bagus. Berarti karena bentuk penyebutnya berupa persamaan, kita kalikan saja penyebutnya. Penyebutnya menjadi 1 plus akar 3 dan 1 min akar 3 ya. Nah, setelah disamakan penyebut, penyebutnya dikalikan, kita kalikan ini dengan ini. Ini dikali 1 min akar 3 kali 1 min akar 3 menjadi 1 min akar 3 kuadrat. Ya, karena bentuknya sama ya. Nah, lalu kalikan ini dengan ini ditambah 1 plus akar 3 kuadrat. Oke, nah, untuk penyebutnya, kembali lagi ke sifat aljabat, jika A min B atau A plus B dikalikan dengan A min B, itu persamaannya menjadi A kuadrat min B kuadrat. Jika A min B dikuadratkan, itu adalah A kuadrat min 2 AB plus B kuadrat. Jika A plus B dikuadratkan, A kuadrat plus 2 AB plus B kuadrat. Nah, ini. Nah, sekarang penjabarannya yang atas. 1 min akar 3, 1 min akar 3 kuadrat, kita jabarkan dulu di sini. Ini sebagai A, ini sebagai B ya. Ya, jadi jika diuraikan menjadi apa? A kuadrat berarti 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 kali akar 3 ditambah dengan akar 3 kuadrat. Ya, 1 kuadrat itu sama dengan 1, 2 kali 1 kali akar 3, berarti min 2 akar 3 tambah akar 3 dikuadratkan, akar dikuadratkan menjadi akarnya hilang. Atau, jadi hasilnya 3. Atau, akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Jadi, sama dengan 3. Begitu juga boleh. Atau, akar 3 dikuadratkan hasilnya jadi 3, akarnya hilang. Nah, tinggal di jumlah 1 tambah 3 jadi 4, hasilnya 4, min 2 akar 3. Ya, nah jadi 1, min akar 3 dikuadratkan, itu hasilnya adalah 4, min 2 akar 3. Ditambah dengan 1, plus akar 3 dikuadratkan, ini sebagai A, ini sebagai B. Ya, maka penjabarannya adalah 1 kuadrat ditambah 2 kali 1, kali akar 3, ditambahkan dengan akar 3 kuadrat. Ya, 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali 1 ke akar 3, hasilnya 2 akar 3, ditambahkan dengan akar 3 dikuadratkan, hasilnya 3. Jadi, sama dengan 1 tambah 3, 4 ditambahkan dengan 2 akar 3. Nah, jadi 1 plus akar 3 kuadrat, hasilnya adalah 4 plus 2 akar 3. Per 1 plus akar 3, dikalikan dengan 1, min akar 3, ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai A, ini sebagai B. A plus B dikalikan A, min B, berarti kita pakai yang ini ya. Jadi, A kuadrat kurang B kuadrat, jadi 1 kuadrat kurang akar 3 kuadrat, jadi 1 kurang 3, hasilnya min 2. Nah, kita tulis ini jadi min 2. Nah, setelah itu kita jumlahkan, kita jumlahkan 4 ditambahkan 4, hasilnya 8. Min 2 akar 3, atau negatif 2 akar 3, ditambah positif 2 akar 3, habis, bisa dicoret. Lalu, sisanya tinggal dibagi dengan min 2, maka hasilnya adalah min 4. Ya, kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, kira-kira? Kalau masih kurang jelas, boleh ditanyakan. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak, udah jelas. Ya, udah jelas. Udah jelas, Kak. Udah jelas, ya? Ya, silakan kalau mau dicatat dulu, boleh. Oh, ya. Nanti kalau ini zoom-nya udah ada warning-nya 10 menit lagi. Kalau off, nanti kalian langsung join lagi, ya. Oke, Kak. Oke, sebelumnya kita ini ya, kita foto bersama dulu untuk bukti absensi, ya. Bisa kameranya di on dulu, sementara. Tolong kameranya di on ya, kita mau foto bersama untuk bukti absensi. Nah, tar. Tar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, Dek. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk penjabaran yang ini? Enggak, kalau sudah jelas. Sudah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas. Kalau sudah di screenshot, kita ke soal berikutnya. Nah, coba untuk soal berikutnya, aku kasih kalian instruksi atau langkahnya. Coba kalian selesaikan. Ini udah ya, ini aku hapus ya. Nomor 2. Akar 2 min akar 3 per akar 2 tambah akar 3, itu sama dengan A plus B akar 6. Nah, coba sekarang aku tanya. Kira-kira kalau kalian ketemu soal seperti ini, yang ada dalam pikiran kalian, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Untuk menyelesaikan ini, langkah pertamanya adalah, ini adalah bentuk pecahan akar irasional. Jadi, jika bentuk pecahan akar irasional, pertama kali yang harus kita lakukan apa untuk menyelesaikan? Diapakan namanya? Di-ra- Dirasionalkan. Ya, benar. Dirasionalkan. Berarti, akar 2 min akar 3 per akar 2 tambah akar 3 dirasionalkan dengan sekawannya penyebut. Sekawannya penyebut seperti ini. Jadi, ini penyebutnya dalam bentuk persamaan, tapi dia di jumlah. Berarti sekawannya artinya dia dikurang. Jadi, akar 2 min akar 3 per akar 2 kurang akar 3. Ya, jadi kalau penyebutnya bentuk persamaan yang di jumlah, maka sekawannya dikurang. Kita kalikan dengan sekawan ya. Jadi, sekawan-sekawannya berarti ini minus-minus. Kalau ini penyebutnya dikurang, maka sekawannya penyebut di jumlah. Ini plus, ini plus. Ya. Jadi, kan hasilnya di sini tinggal akar 2 min akar 3 kuadrat per akar 2 plus akar 3 dikali akar 2 min akar 3. Ya, silakan coba kalian lanjutkan. Aku kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian melanjutkan. Semoga ada penjawabannya. Kalau misalkan belum dapat, nanti kita kerjakan bersama. Ya, tapi silakan dicoba dulu ya. Selamat menikmati.